Warga sekitaran Pasar Cengho, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang digeger ke dengan penemuan sesosok mayat landang tanpa identitas. Di selokan buri Ruko Pasar, maini mayat tersebut sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Warga Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang Jumat Dalu digeger ke dengan penemuan sesosok mayat landang tanpa identitas di sebuah selokan paret yang berada di buri Ruko Pasar, Cengho. Dapat informasi penemuan mayat tersebut dari seseorang penjago dalu di pasar tersebut yang lagi berpatroli. Tim Inafis Pores Taubes, Palembang langsung mendatangi tempat kejadian perkaroh atau TKP gunung mengevakuasi mayat landang bebaju abu-abu. Mayat tersebut langsung dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. gunung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut keterangan salah sikok supir angkot yang ada di TKP, Anwar, kalau korban ini diketahui sering kulukilir di Pasar Induk Jakabaring maupun Pasar Cengho ini. Namun sejak berapa hari ini tidak pernah terselik lagi, TKP sudah meninggal. Itu posisi mayatnya, dalam bahagian ada di mana? Dalam bahagian. Dalam bahagian. Pakai baju tadi. Dilihat tadi itu ada tidak kenal kita? Tidak ada kenal. Apa sering terlihat di sini atau bagaimana? Tidak. Orang itu kalah ini lah, kulukilir-kulukilir ini lah. Oh, kesering kulukilir ini? Oh. Udah berapa hari sekitar, Pak? Tidak terlihat lagi, Pak. Nah, ini lah. Padahal. Cari orang-orang itu kan kulukilir-kulukilir. Kita sudah mati ini, Pak. Tadi temuknya sudah posisi dalam pagi, Pak. Heru Wahyudi, PAL TV Terima kasih telah menonton!